Sejumlah tim mulai merekrut dan mendepak pemain dalam menghadapi lanjutan Liga 1 2021. Bursa transfer paru musim pun menjadi momentum untuk melengkapi skuad tim. Hai Youtube, selamat datang di channel pengamat wasif. Ada yang rumor, ada pula yang sudah resmi. Namanya juga bursa transfer, jadi sekalipun hanya rumor tetap hangat untuk dibahas. Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim yang paling update. Simak ulasan kami berikut ini ya. Fabiano Beltram Balu United membuka opsi akan meminjam pemain dari Persis Solo. Apalagi kedua tim memang sudah membangun kerjasama beberapa waktu lalu. Fabiano menjadi salah satu pemain yang berpotensi dipinjam serdadu teridatu. Fabiano bisa membela tim manapun usai memperkuat Persis di Liga 2. Irvan Jaya Banyak sekali tim yang ingin memakai servis Irja. Persi Kediri juga tak mau ketinggalan memburu winger timnas ini. Irja memang dikabarkan ingin cabut dari skuad PSS Sleman. Tercatat ada 5 tim yang saat ini berkomunikasi dengan Irja termasuk Persija dan Persib. Sori Murata Sori berpotensi di depak dari Persiraja Banda Aceh di putaran kedua. Performanya sejauh ini dinilai belum bisa berkontribusi banyak untuk tim. Sori sudah memainkan 12 pertandingan bersama Laskar Rencong. Dia sudah mengeleksi 2 kartu kuning dan 1 kartu merah tidak langsung. Putu Gede Pelatih asal Bali ini masuk dalam daftar calon juru taktik Persela Lamongan. Putu Gede terakhir kali menukangi persekat tegal di Liga 2. Kegagalan Putu Gede membawa persekat lolos 8 besar juga masih bisa dimaklumi. Sebab poin persekat sama dengan Rans namun kalah head to head. Kasim Botan Kasim dikabarkan sedang didekati oleh PSS Sleman. Sebelumnya Kasim memperkuat PSJS Cilacap di Liga 2 namun gagal ke 8 besar. Praktis Kasim bisa bermain untuk tim mana saja. Penampilan pemain Bursia 24 tahun ini di Liga 2 memang lumayan bagus. Ikmal dikabarkan menjadi rekrutan pertama PSIM Yogyakarta untuk mengarungi 8 besar Liga 2. Dia bahkan sudah bergabung mengikuti latihan bersama tim. Di babak penyisihan, Ikmal cukup produktif bersama Persijab Jepara. Dari 10 laga, Ikmal mencetak 3 gol dan 1 asis. Iqbal Al-Ghuzad Persis tak tinggal diam dalam menghadapi babak 8 besar Liga 2. Al-Ghuzad dikabarkan masuk dalam bidikan Laskar Sambernyawa. Sebelumnya, ia bermain untuk PSG Pati namun gagal lolos. Dari 8 kali penampilannya, Al-Ghuzad membuat 9 tackle, 31 intercept dan 13 sapu bersih. Ronaldo berpeluang berkarir di luar negeri, khususnya di Turki. Atelier Spur menjadi tim yang sedang dikait-kaitkan dengan Ronaldo. Pasalnya, ia telah bertukar nomor telepon dengan pria yang diduga presiden klub tersebut. Kita doakan Ronaldo bisa melanjutkan karirnya di Eropa ya. Francisco Torres Torres diremorkan akan kembali ke Barito Putra. Penyerang asal Brazil ini memang bermain untuk Barito sebelum ke Borneo FC. Di pusat etam, ia sudah mencetak 7 gol sejauh ini di putaran pertama Liga 1. Menarik ditunggu apakah Torres akan bertahan atau hengkang ke Barito. Mifta Anwar Sani Persija dikabarkan sedang mendekati Mifta. Macen Kemayoran nampaknya ingin menyiapkan pelapis sepadan dengan Rizal di Heha Nusa. Saat ini, Mifta masih terikat kontrak dengan Barito Putra. Ia juga sempat memperkuat timnas beberapa waktu lalu. Esteban Vizcara Vizcara dikabarkan sedang dibidik oleh Persebaya Surabaya. Bajol Ijo nampaknya ingin menambah amunisi baru untuk persiapan putaran kedua. Kontrak Vizcara dengan Persib memang akan berakhir pada Januari 2022. Jika tak diperpanjang, tentu Persebaya bisa mendaratkan pemain naturalisasi ini. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi dari tanberita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim paling update saat ini. Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih.